Soal upah, apa yang menjadi konsen terbesar dari KSPS? Konfondasi SPSI yang saya pimpin yang merupakan konfondasi buruh terbesar di Indonesia saat ini tentu menolak dengan rancangan saat ini. Apa yang ditolong Mas? Ini kan mau ditarik ke upah nasional dan upah minimum sektoral akan dihilangkan, upah minimum kota akan ditinjau kembali. Karena kalau kita mereduksi sesuatu yang sudah ada, tentu akan menimbulkan resistensi yang sudah sangat-sangat besar pasti dari seluruh konfondasi buruh. Sekarang Menko Perekonomian mengeluarkan surat SK untuk kami masuk. Ada 14 pimpin yang buruh masuk dalam tim di saat draft ini sudah selesai. Tim ini berguna untuk apa? Sosialisasi dan membahas di DPR. Sedangkan draft itu sudah selesai. Menurut Anda? Kita ditinggal dan kita tidak punya kepentingan dengan draft itu. Kita tidak mau bertanggung jawab terhadap draft itu. Yang pertama memang proses komunikasi tentu dilakukan. Tapi mungkin ada soal intensitas dalam. Terima kasih telah menonton!